Sudara Flight Data Recorder atau DFR-2 pesawat TNI Angkatan Udara yang jatuh di Pasuruan Jawa Timur telah ditemukan. FDR itu kini sudah berada di Lanut Abdurrahman Saleh, Malang. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsukal Pertama TNI Agung Sasong Kojati mengatakan pihaknya akan membaca FDR tersebut untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam penerbangan tersebut. Proses investigasi penyebab jatuhnya pesawat telah dimulai dan dilakukan oleh internal TNI Angkatan Udara. Marsukal Agung memasihkan prosedur penerbangan sudah benar dan pesawat dalam kondisi layak terbang. Dan mereka telah mendapatkan beberapa data setelah berhasil merekam informasi dan mencatat apa-apa yang terjadi di sana dan kemudian direkam untuk selanjutnya mengenai bangkai pesawat yang nanti akan direncanakan dibawa ke ini tapi namun ini itu belakangan. Sementara yang penting adalah mengamankan informasi mengenai kecelakaan. Perlu kami sampaikan bahwa data dari Flight Data Recorder, khususnya Flight Data Recorder sudah ada berada di Lanut Abdurrahman Saleh. Mudah-mudahan bisa kita baca untuk bisa memberi penjelasan lebih lanjut apa yang terjadi pada penerbangan ini. Anggota Komisi 1 DPR, Syarif Hasan meminta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyelidiki jatuhnya pesawat TNI Angkatan Udara di Pasuruan, Jawa Timur. Selain mengusut insiden jatuhnya pesawat, Syarif Hasan juga menyatakan Komisi 1 ingin mengevaluasi alutsista TNI termasuk pesawat. Namun rencana pemanggilan Panglima TNI ini menunggu hasil investigasi dahulu. Ada dua hal, kualitas daripada pesawatnya atau memang kecelakaan alami atau kan memang usur manusia. Ada tiga hal kan, manusia harus diselidiki oleh Panglima. Mungkin kita lihat dulu hasil investigasinya dalam beberapa hari ke depan. Setelah itu mungkin kalau perlu ya, yang penting ditanggulangi dulu.